Intro Selamat pagi, salam menjutnya, terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel Pagi ini kita dikejutkan dengan berita gembira untuk seluruh rakyat Malaysia Akhirnya Datu Sri Anwar Ibrahim mendapat perkenaan dan juga mendapat sokongan luar biasa daripada Sultan Yang mana Sultan ini ialah Sultan antara yang paling saya kagumi Iaitu Sultan Johor Saudara-saudara sekalian, Sultan Johor hari ini telah bertitah berbahawa Beliau kata, beri Anwar lebih masa untuk membangunkan Malaysia Jadi, kalau ada rancangan-rancangan yang berada di luar sana Yang ingin menebuk atap, yang ingin menumbangkan kerajaan Yang ingin menukar kerajaan kononnya Mereka lebih baik daripada Datu Sri Anwar Ibrahim Walaupun yang terbukti gagal ialah Mereka-mereka yang sebelum ini telah menjadi Perdana Menteri Ini satu nasihat dan ini satu peringatan kepada mereka semua Sedangkan Sultan Johor pun bertitah Beri Anwar lebih masa, mengapa anda tidak? Itu persoalan besar Sultan Johor, Sultan Ibrahim, Sultan Iskandar bertitah Supaya Perdana Menteri Anwar Ibrahim diberikan lebih masa untuk meningkatkan ekonomi negara Dalam satu wancara khas dengan Xinqiu Delhi, Sultan Ibrahim bertitah Baginda memahami cabaran keuangan yang dihadapi pentadbiran Anwar Anwar hanya menyedari kesulitan keuangan dihadapi kerajaan setelah mengambil alih pentadbiran Titah Baginda dalam mewancara dengan akbar tempatan bahasa Cina itu Sultan Ibrahim juga menzahirkan rasa lega terhadap lawatan Perdana Menteri ke Cina awal tahun ini Yang membawa pulang hasil yang positif Menyentuh mengait Anwar, Sultan Ibrahim bertitah Baginda mempunyai hubungan yang baik dengan Perdana Menteri Ada kalanya beliau meminta pandangan beta dan ada masanya Beliau memberikan cadangan kepada beta, titah Baginda Sultan Johor Baginda juga menekankan pentingnya Malaysia untuk mengekalkan hubungan baik dengan Cina Selain itu, Sultan Johor bertitah bahawa Meletakkan program Malaysia Rumah Keduaku MM2U Di bawah Kementerian Pelancongan Seni dan Budaya yang melaporkan terus Kepada Perdana Menteri merupakan satu pendekatan yang tepat Untuk menarik lebih banyak pelaburan Malaysia harus menawarkan pilihan visa yang mesra pelabur dan praktikal Terutamanya dalam penilaian semula program MM2U Semasa kerana fase kedua program ini tidak mesra pemohon Dan fase ketiga lebih buruk lagi titah Baginda Saudara-saudara sekalian, Sultan Johor yang kita ketahui adalah Sultan yang sangat luar biasa Berjaya membawa kemajuan luar biasa kepada Johor Sehingga Johor menjadi salah satu negeri gergasi yang ada di Malaysia Namun, apabila Sultan Johor ini telah bertitah seperti ini Apakah lagi yang kita mau persoalkan? Beliau atau Baginda adalah seorang pemikir ekonomi yang luar biasa Jadi, kita sebagai rakyat di bawah naungan Baginda Sultan Sepatutnya Mengikut titah ini dan Tidaklah menderhaka Bagi mereka yang cuba-cuba Mahu menentang kata-kata Ataupun nasihat daripada Sultan ini Mereka bolehlah dianggap sebagai Seorang yang menderhaka Apalagi mereka yang Kononnya mahu bertindak menumbangkan kerajaan Kalau menang di Johor nanti Tapi Tindakan ini memang kita perlu kecam Kerana Empat tahun lagi baru PRU pilihan raya Tunggulah waktu itu baru tumbangkan kerajaan Kalau mahu dan kalau layak Jangan awal-awal dah nak tumbang sini sana Jadi, saya secara pribadi saya bersyukur atas titah daripada Sultan Johor ini Dan saya setuju Mari kita beri masa lebih kepada Datu Sri Anwar Ibrahim Kerana tidaklah adil untuk menilai Lapan bulan pemerintahan ini Kononnya Tidak dapat melakukan apa-apa Apapun perkara di dunia ini Kalau anda lakukan Hanya lapan bulan Ianya tidak akan berhasil dengan segera Apalagi untuk pemerintahan negara Dan Seperti yang dititahkan oleh Sultan Johor Beliau Baginda mengatakan bahawa Keadaan atau cabaran keuangan yang dihadapi pentadbiran Anwar Ibrahim Adalah amat getir Ini semua gara-gara kesinambungan daripada pemerintahan sebelumnya Jadi, orang lain yang buat Datu Sri Anwar Ibrahim yang selesaikan Itulah situasinya Berilah masa kepada Datu Sri Anwar Ibrahim untuk membawa Malaysia Lebih gemilang lagi Sekian dulu untuk kali ini Jangan lupa tinggalkan komen anda, tekan butang subscribe Kita jumpa lagi, bye-bye Selamat petang, salam setera Terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazli Unity Channel Ini satu berita buruk untuk Pastinya Perikatan Nasional Dan juga pastinya yang mahu melakukan tebuk atap Yang baru-baru ini dikatakan bahawa Kononnya Kerajaan Perpaduan Pimpinan Anwar Ibrahim ini Akan runtuh pada bulan 8 ini Tapi hari ini dah 28 Ogos Dua hari lagi, tiga hari lagi dah tanggal 31 Ogos Hari kemerdekaan Hari kebangsaan Malaysia Tapi, kedudukan Anwar Ibrahim tak runtuh-runtuh juga Nah simpan muna muka orang peramal-peramal itu Nenek-nenek kebayan yang meramalkan kononnya Anwar Ibrahim akan tumbang selepas PRN Pada bulan Ogos ini Dimana nak sembunyikan muka Haa, ini ditambah lagi Dengan Satu keputusan yang luar biasa Yaitu Menurut Satu kenyataan daripada Wanita UMNO Mereka kata kami bersama bersatu Menyokong institusi presiden Kami akan terus berjuang bersama UMNO Ubah cara tabir Bukan ubah presiden Kena ada adab Hormat Kena ada setia Terjemahkan Kata mereka Mereka juga mengatakan bahawa Seburuk-buruk PAS Buruk-buruk PKR Tak pernah suruh presiden berhenti Ini kata wanita UMNO Kita pula tumpang siuk Ikut Muhyiddin Muhyiddin yang patut berhenti Katanya lagi Kenyataan yang terakhir ini Memang menarik perhatian Yaitu Kita tak pernah dengar PAS Mahu presidennya Undur diri letak jawatan Tak pernah dengar Meskipun rekod pernah menulis bahawa PAS pernah menang Hanya satu kerusi dalam pilihan raya Tapi Walaun disana Tak pernah arah Presiden mereka letak jawatan Begitu juga dengan PKR Tak pernah kita dengar Mereka meminta Kepimpinan meminta Presidennya berhenti Letak jawatan Tapi Kata Wanita UMNO Kita pula Tumpang siuk Ikut Muhyiddin Muhyiddin yang minta Muhyiddin minta Bersatu minta Perikatan Nasional minta Zahid Hamidi Bertanggung jawab letak jawatan Kata wanita UMNO Kita pula siuk Tumpang Kata dia Oleh itu Wanita UMNO Kata Halau Kudis dan kurab Yang mahu desak Zahid Hamidi Berundur Saudara-saudara sekalian Sebelum saya teruskan Ulasan kali ini Jangan lupa tinggalkan Komen anda Apa pendapat anda Tentang Isu Dan pendapat Ataupun Luahan Wanita UMNO ini Supaya Kudis dan kurab Dalam UMNO Harus dihalau Wanita UMNO Perak Menyifatkan Pihak yang Mendesak Ahmad Zahid Hamidi Berundur Daripada jawatannya Sebagai presiden Sebagai masalah Kurab dan Kudis Yang masih ada Dalam UMNO Naib Ketua UMNO Wanita UMNO Perak Salina Samsudin Berkata Oleh kerana Itu Pihaknya akan Terus Mempertahankan Bagi memastikan Penyakit tersebut Dapat Disebuhkan UMNO Kini Diakui Beliau Sedang sakit UMNO Kini Sedang luka Kita ada Kudis Kita ada Kurab Kita ada Barah Tapi Kita sedang Merawat Kepada Kurab-kurab Kudis-kudis Yang telah Dibuang Jangan harap Diterima Kembali Duduklah Di sana Diam-diam Katanya Menurut Salina Sebagai pihak Yang sayang Kepada UMNO Sesiapa saja Yang diangkat Menjadi pemimpin Mereka akan Mempertahankannya Pihak yang Tidak senang Dengan pemimpin Terbabit Termasuk yang Masih Berbaki Di dalam UMNO Katanya Boleh Meninggalkan Parti Jika ada Di dalam ini Kudis-kudis Yang berbaki Kalau tak suka Sila pergi Tinggalkan UMNO Kata beliau Lagi Kami Sayang Ayah kami Kami Akan Pertahan Ayah kami Siapa Jadi Presiden Institusi Itu Kita perlu Pertahan Katanya Ketika Berucap Kepada Pemberita Berucap Berucap Katanya Laun Jika Jika perubahan Perubahan Mau dibuat Tambahnya Ia perlu Dilakukan Seperti Yang Diperlakukan Ataupun Diperlukan Bukannya Menggantikan Presiden Kami Bersama Bersatu Menyokong Institusi Presiden Kami Akan Terus Bersatu Menyokong Berjuang Bersama UMNO Ubah Cara Takbir Bukan Ubah Presiden Kena Ada Adab Hormat Kena Adat Setia Terjemahkan Seburuk Buruk PAS Buruk Buruk PKR Tak Pernah Suruh Presiden Berhenti Ini Kita Tumpang Syuk Ikut Muhyiddin Dia Muhyiddin Yang Patut Berhenti Kata Beliau Lagi Halau Kudis Dan Kurab Pendesak Zahid Berundur Wanita UMNO Sekian Dulu Untuk Kali Ini Jangan Lupa Tinggalkan Komen Anda Tekan Butang Subscribe Kita Jumpa Lagi Bye Bye Muzik